Lari, gay, lari! Aku rasa aku baik-baik saja mengingat semua kekacauan kemarin. Kau mendapatkan perbaikan dan peningkatan semalam. Oh, peningkatan? Setelah kemampuanmu mencapai tingkat tertentu, teknik peluncuranmu meningkat secara otomatis. Output pada unit boostermu telah membaik. Kau juga mendapatkan peningkatan pada roda ketahanan tinggi. Lapisan tanah air dan minuman berkinerja tinggi. Wow, aku tidak mengerti semua itu. Aku rasa itu artinya aku telah menjadi kuat seperti dulu, iya kan? Ya, kau masih menempuh jalan yang panjang. Kau benar-benar menyebalkan. Luncurkan aku! Luncurkan! Ayo, ayo, ayo! Jeffrey! Kalian berdua datang lebih awal. Aku rasa aku akan datang lebih awal untuk memulai perbaikan di wilayah laut. Dan aku harus memeriksa semua kereta yang sudah terinfeksi virus. Bagus. Sekarang mari kita selesaikan semuanya dengan bekerja sama. Oke, Jeffrey. Tolong awasi Fontaine Plaza. Semoga berhasil, kawan. Nona Sally. Kau baik-baik saja, Vito. Letakkan dimana sakitmu. Biar aku periksa. Hasiku milikmu. Maximus, kau tahu sesuatu? Hai, Dad. Kay, Sally. Terima kasih telah datang. Tidak perlu berterima kasih. Ini pekerjaanku. Maximus, bagaimana perasaanmu? Aku tidak mengalami masalah sama sekali. Aku baik-baik saja, Sally. Terima kasih. Oh, kau di sini. Vito, kau tidak apa-apa, kan? Aku tidak tahu. Mesinku tiba-tiba terasa seperti berbunyi dan bergoyang. Mesinnya berbunyi? Mungkin itu efek samping dari virus. Becky, lakukan pemindahan. Becky! Oh, baiklah. Sally. Sally. Aku merasa sangat canggung di dekat Sally. Oh, mesinmu sepertinya berbunyi aneh, Vito. Benar, kan? Sudah kubilang. Apa aku akan baik-baik saja, Sally? Katakan, Sally. Aku dengar, tapi aku tidak lihat ada yang salah di mesinmu. Dengar, Vito. Aku harus mempelajari kasusmu. Baiklah. Aku tidak punya pilihan selain menunggu. Semoga kau membawa kabar baik untukku. Aku akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Sebaiknya aku kembali ke area taman dan mempelajari keadaan Vito dengan seksama. Perangkat lunaknya mungkin bermasalah, walaupun dia tidak mengalami masalah mekanis. Ayo, Becky. Becky! Becky! Jadi bagaimana menurutmu? Apa Vito akan baik-baik saja? Aduh! Oh, maaf, Duck. Aku tidak terbiasa dengan semua alat ini. Aku tidak apa-apa. Ya, sayang sekali Alf tidak ada di sini untuk membantu. Alf sangat mahir dengan peralatan seperti ini. Pekerjaan ini akan sangat mudah baginya. Jadi di mana dia sekarang? Di mana dia? Alf tinggal di daerah pegunungan, tapi tertutup. Aku harap kau segera mendapat peningkatan agar kau bisa membuka terowongan lagi. Alf, ya. Sudah selesai. Hah? Mari kita lihat lintasannya. Nona Sally. Sally, aku ingin bersamamu selamanya seperti sepasang real berjalan bersama, Sally. Oh, temannya Sally. Becky? Hei! Bukankah kau temannya Sally? Becky? Vito, aku sudah siap. Bisa kau segera datang ke tempatku? Apa? Ke tempat Sally? Oh, dia ingin melihat. Dia ingin melihatku. Tunggu aku Sally. Puncaan hatiku. Aku datang untukmu. Mari kita lihat. Oh ya ampun. Lihat di sini, di sini dan di sini. Ada masalah dengan sistem distribusi otomatis. Sistem distribusi otomatis? Oh, itu mengelola aliran energi secara otomatis. Eh? Ya, benar. Jika kita biarkan seperti ini, energi akan tersangkut dan terbuang sia-sia. Oh, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus memeriksa setiap bagian yang bermasalah dan mengkonfigurasi ulang tuasnya. Heh, itu tidak terdengar sulit. Tidak semudah yang kau pikirkan. Energi memiliki kecenderungan alami untuk terpecah. Kita harus mendapatkan tuas itu. Kalau tidak, energi akan bocor kemana-mana. Oh, apa? Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan adalah berlari cepat daripada aliran energi yang berjalan. Oh, baiklah. Baiklah, serahkan pada aku. Aku hanya harus berlari sangat cepat, iya kan? Oh, apa itu? Ini adalah kereta mainan yang dirancang untuk mengukur kecepatan energi. Dan berlari bersama aliran energi. Jangan biarkan dia mendahuluimu. Aku mengerti. Baiklah, kau siap? Siap? Mulai! Dia jauh lebih lambat daripada virus. Ini akan menjadi mudah. Oke, tuas pertama akan muncul. Ayo kita mulai. Satu masalah teratasi. Hahaha. Gorilla itu semakin besar. Aku tidak memberitahumu. Mainan akan menjadi lebih besar karena mengumpulkan energi. Aku tidak percaya dan mainan itu berjalan lebih cepat sekarang. Sudah kukatakan, ini tidak mudah. Semakin lama gorilla berjalan di lintasan, maka dia akan semakin cepat. Itu luar biasa, dak. Hah? Hah? Halo? Halo? Dabak siapa yang datang? Ini aku Vito. Oh, Sally sayang. Aku membawa bunga untuk berterima kasih atas bantuanmu. Aku mulai merasa jauh lebih baik. Karena aku sudah di sini. Bagaimana dengan sedikit tune-up? Hah? bisa. Sally, apa ini? Aku telah berpikir cara memperbaikimu. Apa? Benarkah? Aku sudah berpikir keras. Satu-satunya cara memperbaikimu, membongkarmu dan membuatmu ulang. Me... memrockarku? Dan membuat ulang Daripada mengabaikan masalah dan menunggu Agar mesinmu bisa berhenti Aku bisa memasangmu kembali ke dalam tubuh yang baru Tunggu, tunggu sebentar Sally Apa kau serius? Jangan khawatir, kau pasti sembuh Oh tidak, ini tidak bagus Salah jalan Kerja bagus, Kay Tinggal satu lagi Sekarang giliran itu Oke, ini benar-benar yang terakhir Apa? Baik Dimana tuasnya? Aha Itu yang terakhir Sudah selesai Rekonfigurasi selesai Kau baik-baik saja, Kay Tidak, aku masih berdengung Apakah kita mendapat semuanya? Konfigurasi ulang energi selesai Masukkan energi sekarang dalam kondisi setara Perikatan kemampuan pembukaan trawangan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!